Heho Pop Gengs! Di alam liar, hukum rimba yang kuat yang akan bertahan hidup berlaku. Jika hewan lemah di hadapan predator, ya jadilah mereka santapan empuk. Seperti hewan yang satu ini, ia harus merelakan dirinya dimangsa oleh singa. Tapi, dunia hewan tidak sehitam putih yang kita tahu. Sesekali campur tangan semesta mengejutkan, di mana kelompok yang diunggulkan justru harus takluk. Dan inilah situasi di mana mangsa menyerang balik pemangsa yang telah kami rangkum untuk kalian. Kita mulai dengan kisah pertarungan si raja hutan, singa. Seperti yang kita ketahui, singa adalah penguasa di Sabana, Padang Rumput dan Hutan Afrika, India Utara, serta bagian selatan Eurasia. Karena predikat ini, banyak hewan yang takut dan memilih menghindar kalau bertemu dengan singa. Meski singa adalah predator pemuncak dan ditakuti oleh banyak hewan, bukan berarti tidak ada yang berani melawan si predator ini ya. Nah, ada kondisi tertentu yang bisa membuat singa takluk oleh sesama karnivora di alam liar. Ya, itu saat singa masih kecil. Seperti kisah pertarungan antara singa ini dengan sekor anakonda. Sepertinya singa kecil ini mau mencoba menjajal kemampuan bertarungnya dengan anakonda. Apesnya, singa kecil ini justru mendapat gigitan dari anakonda ini. Secara tiba-tiba, sang anakonda melayangkan gigitannya tepat di mulut sang singa. Dan sepertinya sang singa kaget tuh. Si singa terjatuh dan mencoba melepaskan gigitan ular tersebut dengan kakinya. Tapi, gigitannya terlalu dalam. Dengan cepat, anakonda melilit singa kecil ini hingga kesulitan untuk bergerak. Si singa juga terlihat hanya bisa menendang-nendang tubuh ular. Dan berharap bisa lepas dari gigitan si ular. Kayaknya, singa kecil ini salah pilih lawan untuk diajak bertarung. Mungkin aja ular ini baru putus sama pacarnya. Terus singa kecil datang ngeledekin dia. Jadinya ular ini agresif gitu deh. Canda ular. Tapi yang ini gak kalah menegangkan dari pertarungan singa versus anakonda tadi. Kalau biasanya rubah dimangsa oleh elang, kali ini keduanya terlibat pertarungan sengit saat sedang berebut makanan. Peristiwa ini berhasil direkam seorang pria di Pulau Sanjuan, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Fenomena ini sangat langka. Sekor hewan yang mencuri makanan dari hewan lain, atau dikenal dengan kleptoparasitisme. Video yang berdurasi 24 detik ini, menunjukkan betapa kerasnya persaingan dua hewan ini, demi mendapatkan santapannya. Terlihat sih, keduanya sedang berebutan seekor kelinci. Awalnya, si rubah berhasil melumpuhkan kelinci tadi, dan membawanya ke tempat aman untuk disantap. Tapi, tiba-tiba, sekor elang datang dan langsung menyergap kelinci yang dibawa oleh si rubah. Tak disangka, si rubah gak mau mengalah, dan tidak ingin membiarkan santapannya diambil. Rubah ini bahkan melawan cukup keras. Saat diterbangkan oleh elang, rubah ini berayun maju mundur, dan berusaha mempertahankan makanannya. Bahkan, tubuh rubah tersebut sempat terbawa oleh elang beberapa meter. Kejadian ini berlangsung sangat cepat, bahkan lebih cepat dari saat aku menceritakan semua ini. Sang elang harus menyerah, kemudian menjatuhkan rubah dari ketinggian, dan membiarkan kelinci tersebut dikuasai oleh si rubah. Dalam beberapa pertemuan, sebenarnya keduanya selalu terlibat dalam pertarungan yang sengit. Ini adalah kisah mangsa yang menolak untuk dimangsa. Dan sepertinya nih, elang terlalu meremehkan kemampuan si rubah ya. Pertarungan pemangsa dan dimangsa, seolah menjadi sebuah pemandangan yang menakjubkan ya. Dan kali ini, ada kisah bagaimana gajah menyelamatkan diri dari serangan predator buaya. Video yang beredar menunjukkan gajah dan kawanannya sedang minum di pinggir sungai. Tiba-tiba, seekor buaya, hup, melompat dari dalam air, dan menggigit belalai seekor gajah dewasa. Tapi, sang gajah tersebut, tidak mau mengalah begitu saja, dan berusaha melepaskan cengkeraman sang buaya, yang mencoba menariknya masuk ke dalam air. Sang gajah, hampir saja diseret masuk ke dalam air. Beruntung, gajah berhasil memenangkan pertarungan, dan lepas dari serangan buaya, yang akhirnya pergi menjauh dari sungai. Rahang yang kuat dan panjang, ternyata tidak mampu melumpuhkan seekor gajah, yang berukuran sangat besar. Pertarungan antara gajah dan buaya, memang kerap terjadi. Bahkan, ada satu kejadian yang cukup aneh. Tapi, sekaligus lucu, beredar di dunia maya. Sebuah foto menunjukkan, seekor gajah, menindih badan seekor buaya. Kok bisa ya, buaya itu tertindis gajah? Sepertinya, gajah tersebut terpeleset, dan jatuh tepat di atas reptil, setelah terluka fatal dalam pertempuran. Terlihat, belalai gajah terpotong, dan juga badan buaya tersebut tertindih. Kayaknya, buayanya kehabisan nafas tuh, dan akhirnya mati. Para ahli berspekulasi, kalau buaya ini bertemu dengan gajah, ketika akan mencari air. Namun, saling berpapasan, dan buaya mencoba menyerang gajah. Ketika sang gajah melawan, ia terjatuh pada tubuh reptil, hingga mati. Otoritas taman juga tidak menemukan jejak ulah manusia, sehubungan dengan kematian gajah tersebut. Jadi, mungkin saja, spekulasi dari para ahli memang benar ya. Hmm, soal gajah terpeleset, aku cuma bercanda kok. Tapi, bisa jadi juga, kan? Baik, mari kita move dari gajah terpeleset tadi. Kalian pernah mendengar tawan pembunuh? Tawan yang dikenal dengan nama Asian Giant Hornet, atau Vespa Mandarina. Tawan ini adalah yang terbesar di dunia, dan dapat tumbuh sampai 6 cm. Dengan sengatan yang beracun, tawan ini bisa menewaskan manusia. Menurut National Geographic, di Jepang ada sekitar 30-50 orang meninggal pertahunnya, karena sengatan serangga ini. Hingga menjadi salah satu alasan, kenapa Hornet dijulukin tawan pembunuh. Tawan ini memang terkenal karena sengatannya yang mematikan. Tapi bukan berarti, sang tawan adalah predator pemuncak ya. Kalian mungkin sering mendengar keganasan dari belalang sembah, kan? Di video sebelumnya sudah kita bahas, bagaimana kemampuan berburu dari hewan yang satu ini. Bahkan, belalang ini mampu mengalahkan kadal, dan bahkan seekor ular. Lalu, bagaimana jika keduanya bertemu? Nah, keduanya kerap terlibat pertarungan sengit. Misalnya nih, dalam sebuah video, belalang sembah mampu menerkam tawan pembunuh dengan kaki depannya yang panjang. Sang belalang tidak hanya menyerang tawan, tapi juga memakan kepalanya dan mengunyahnya hingga mati. Tapi bukan berarti belalang selalu menang dalam pertarungan melawan tawan pembunuh ya. Dalam video yang lainnya, justru sang belalang takluk melawan tawan kelaparan ini. Terlihat, sang tawan menyerang belalang di bagian kepalanya dengan tanpa perlawanan. Saking ganasnya, sang tawan bahkan mencabik-cabik kepala belalang hingga putus dan memakannya. Eh, gimana penilaian kalian? Kalau menurut aku sih, keduanya sama-sama kuat.